Intro Saya berada di kawasan Gunung Bromo untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Bagi seorang laki-laki carrier gitu ya Maka kebutuhan dan kesibukan itu gak ada habisnya Nah lalu apa yang seharusnya seorang laki-laki seperti ini menjadi ayah yang baik Nah saya ingin istri saya menyampaikan dulu dari sisi seorang wanita Dari seorang istri apa ayah yang baik untuk seorang ayah yang sibuk Yang kebutuhannya tidak ada habisnya Kegiatannya gak ada hentinya Maka mari kita simak setelah itu saya akan bahas mengenai hal ini Dari sudut pandang bukunya Gregory Slayton yaitu Better Dead Yang diharapkan seorang istri terhadap suaminya adalah Suami rela mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kepentingan keluarkannya Karena untuk itulah tujuan berumah tangga yaitu memelihara kehidupan keluarkannya Menjadi ayah yang lebih baik lagi Ya dalam sudut pandang seorang wanita istri saya maka dia mencurahkan pengharapannya bagi para kaum ayah Ya sebenarnya kepada saya juga gitu ya Apa sih ayah yang lebih baik lagi adalah suami yang lebih baik Kalau seorang laki-laki menjadi suami yang baik maka dia juga pasti menjadi seorang ayah yang baik Nah laki-laki yang baik, suami baik, istri yang baik, suami yang baik, ayah yang baik adalah laki-laki yang rela Mengorbankan kesenangan pribadi dan mengutamakan kesenangan keluarga Misalnya ada pilihan gitu ya Waduh beli stick golf Wah untuk pergi bersama teman-teman kantor untuk sebuah acara yang butuh biaya Nah anaknya mau memperbaiki sepeda Ya itu mungkin hanya sepersepuluh dari hobi orang tuanya Banyak orang tua tidak rela bagiannya dikurangi Ya anaknya disuruh nabung dulu, suruh puasa dulu, dijanjiin sekian bulan dulu bila gak punya uang Lah anaknya istrinya, lah untuk itu gak punya duit gitu ya Traktir temannya di makanan mewah Wah memang suami punya alasan Ini demi proyek, ini demi relasi yang ujung-ujungnya juga untuk keluarga juga Oke itu gak salah Tapi mungkin ada yang bisa dikurangi dalam hal lain Misalnya hobi khususnya Kesenangan pribadi Dimana suami atau ayah bisa mengurangi bagiannya Dan memberikan prioritas kepada anak-anaknya Prioritas ini begitu realnya, begitu nyata Sehingga tak terbantahkan Karena itu, kalau itu dilakukan oleh seorang ayah Itu istri pun, wanita pun mengakui Dia ayah yang lebih baik He is a better dad Ayah yang lebih baik lagi Apa yang ayah harus lakukan kepada anak-anaknya Maka ayah harus mengorbankan Kesenangan pribadi bagi anak-anaknya Kesenangan pribadi apa? Mungkin kayak hobi-hobi pribadi ya Seperti, wah mungkin What's up-an sepanjang hari Karena memang grupnya banyak Ikut grup politik, grup sosial, grup bisnis, grup tetangga, grup alumni Wah itu bisa menyita waktu berjam-jam Sampai anaknya merasa tersingkirkan Atau anaknya ya hanyut aja dengan gadgetnya Udah keluarga yang masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri Lalu akhirnya putus komunikasi Karena itu mari kita belajar menjadi ayah Menjadi orang tua yang berkorban untuk memberikan waktu bagi anak Saya pernah mengajak anak saya pergi ke luar negeri Setelah sekian hari Lalu anak saya masih komplain Wah saya pikirkan Sudah saya pikirkan waktu saya gitu ya Lalu ternyata anak berkata Pengennya itu hanya berdua gitu ya Gak ada panitia yang ngantar ngajak makan siang Lalu ngobrolnya bertiga Wah ternyata anak itu mau Bukan hanya me time gitu ya Atau my time Tapi our time Tapi hanya berdua Jadi saya berdua dengan dia Ngopi, makan, ngobrol Oh ternyata anak mau kebersamaan itu Lebih dalam, lebih intim Karena itu perlu satu keluarga Liburan sekeluarga Bagus gitu ya Tapi lain kali coba hanya ayah dan anak perempuan Lain kali hanya ayah dan anak laki-laki Pergi ke mal, makan, ngopi, ngobrol Yang lebih dalam Ketika kami berdua berbicara Ternyata anak hanya Ya anak pengen berbicara hal-hal yang bersifat pribadi gitu ya Malah misalnya apa sih yang papa harapkan Untuk saya ini nanti masa depan saya Kenapa sih papa punya cita-cita seperti itu Kenapa sih dulu papa mau sama mama Dia ingin bertanya Tapi itu tidak dihadapan mama Tidak dihadapan adik Karena ingin jawaban-jawaban yang lebih dalam Waduh ketika saya Pergi sama anak dan anak Minta waktu berdua Untuk just Both of us Just Hanya kita berdua saja Bicara hal-hal yang sedikit pribadi Oh ternyata itu membuat sebuah relasi Yang lebih intim Daripada sebelumnya Karena itu mari kita jangan egois Bahwa anak kita membutuhkan Lebih dalam Dari yang kita perkirakan Anak kita membutuhkan kita Untuk lebih intim Lebih akrab Daripada yang sebelumnya Lebih daripada yang kita duga Kita boleh berkata Saya ayah yang baik Saya ayah yang dekat sama anak-anak Nanti anaknya dicerita Ditanya sama orang lain Aku sama papa ku jauh Beda gitu ya Ada ayah yang merasa dekat dengan anaknya Anaknya ditanya Saya gak bisa ngobrol sama ayah Karena itu jangan sampai ini terjadi Yaitu mari kita berikan waktu yang lebih Kepada anak-anak kita Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kawasan Gunung Bromo Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya